Intro Bertemu lagi kita saudara dalam seri paparan Fisafat Hukum Kali ini kita masih dalam suasana work from home Sebagai imbas dari merebaknya pandemi COVID-19 Pada sesi ini kita akan berdiskusi tentang kesehatan budaya hukum Suatu istilah yang akan kita elaborasi lebih jauh nanti Bersama saya ada Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama Beliau adalah guru besar dalam manajemen bisnis internasional Namun beliau juga mendalami ekonomi politik internasional dan hubungan internasional pada umumnya Yang dalam banyak sisi juga bersinggungan dengan hukum internasional Minat beliau terhadap Fisafat Hukum juga tercermin dari beberapa seri diskusi yang telah kami publikasikan Prof. Tirta pernah studi dan tinggal lama di Jepang Dalam rangka menyelesaikan studi program dokter beliau Saat ini beliau adalah salah satu wakil rektor di Universitas Bina Nusantara Apa kabar Prof. Tirta? Baik-baik Pak Sidarta apa kabar? Saudara Fisafat Hukum menuntut kita untuk berani merefleksikan hukum Tidak hanya sebatas gejala-gejala yang teramati secara inderawi Tetapi juga harus sampai ke nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Disinilah kita bertemu dengan faktor budaya hukum Budaya hukum adalah hukum dalam wujud konkret Sebagaimana terlihat melalui pola-pola perilaku masyarakat yang sudah terlembagakan Tesisnya adalah Makin intensif suatu pelembagaan hukum terjadi Maka makin kuat akar dari budaya hukum tersebut Namun tentu tidak semua budaya hukum itu bisa tampil kuat dan sehat Ada saja pola-pola perilaku yang terlanjur terlembagakan Tetapi sebenarnya tidak konstruktif bagi masyarakatnya Nah situasi seperti pandemi COVID-19 ini menjadi test case yang menarik Untuk menilai tingkat kesehatan budaya hukum itu Dalam kondisi seperti ini pasti ada berbagai larangan Benarkah masyarakat menyikapi semua larangan itu dengan melandasan budaya hukum yang sehat Atau sebaliknya Prof. Tirta Jepang adalah sebuah negara Asia yang sangat dihormati Salah satunya karena budaya masyarakatnya Sebagaimana tercermin dari kepatuhan mereka terhadap hukum Saya ingat tahun 2011 Saat terjadi tsunami di timur laut pulau Honshu di Jepang Korbannya lebih dari 19 ribu orang Namun kalau kita perhatikan beberapa saat setelah itu bantuan datang Yang mengagumkan adalah Mereka yang notabene telah kehilangan sana keluarga dan harta benda itu Tetap tertib antri menunggu giliran menerima bantuan Antri yang sangat luar biasa panjangnya Tapi mereka juga sangat sabar Tidak terlihat mereka saling dorong atau saling sikut Bagaimana Prof. Tirta merefleksikan fenomena seperti ini? Memang kalau kita belajar dari masyarakat Jepang ya Saya kebetulan pernah di sana Lebih kurang 6 tahun ya Dan juga mengkaji Jepang sebelum saya berangkat dan hingga sekarang Memang kalau kita melihat dari perilaku masyarakat Jepang terhadap Norma Itu yang pertama yang harus kita lihat adalah Aspek konformitas ya Bahwa dalam masyarakat Jepang dikenal bahwa perilaku individu itu harus konform dengan perilaku masyarakatnya Dan norma-norma yang sudah ditanamkan Seperti misalnya dalam kondisi-kondisi krisis apalagi Seperti atau juga dalam konteks ada bencana alam ya Seperti yang tadi Pak Sidata sampaikan Seperti tsunami itu Begitu ada satu semacam kebijakan dari pemerintah Yang itu yang pertama ya Itu mereka akan menaati ya tentu Yang kedua adalah mereka juga melakukan persiapan-persiapan yang secara sistematis mereka lakukan Ketika kondisi bencana misalnya itu terjadi Dan mereka terbiasa melakukan latihan ya Khususnya berkaitan dengan bencana alam Nah ini sudah mendarah daging Bahkan saya ingat sebagai mahasiswa asing sekalipun itu harus ikut latihan itu Dan itu wajib Dan kita ada semacam simulasi ya khusus untuk bencana Saya ingat ada seorang ahli hukum dari Belanda yang menulis sebuah buku Tentang pemikiran negara dan hukum pada abad ke-19 Namanya adalah Von Schmitt Saya tertarik dengan pemikiran beliau Karena Von Schmitt membedakan antara perasaan hukum Rex Hefull dan kesadaran hukum Rex Bowers Dane Saya menangkap pemahamannya bahwa perasaan hukum itu adalah penilaian masyarakat Yang muncul secara subjektif dan spontan Atas suatu kejadian atau peristiwa hukum Namun Tak kala perasaan-perasaan hukum itu mengalami proses Untuk dirasionalkan Atau bahkan diakomodasi ke dalam hukum Dan dilembagakan secara formal Maka ia menjadi kesadaran hukum Gambaran ini cocok Untuk memperlihatkan situasi budaya hukum suatu masyarakat atau suatu bangsa Jadi ketika budaya hukum masyarakat itu sehat Konformitas seperti yang disampaikan oleh Prof Tirta itu akan mudah dilakukan Orang-orang mengendalikan perasaan hukumnya yang subjektif dan spontan itu Dan akan cepat mengalihkannya untuk lebih mengedepankan kesadaran hukum mereka Disinilah terjadi konformitas seperti yang disampaikan tadi Kalau mau mengikuti perasaan hukum masyarakat Jepang ketika terjadi tsunami Maka secara spontan mungkin masyarakat akan bereaksi untuk menerabas aturan hukum Karena berpendapat bencana tsunami adalah suatu keadaan darurat Namun karena kesadaran hukumnya lebih mendominasi budaya hukum mereka Gejolok perasaan hukum ini dapat digendalikan Ya, betul Pak Sidarta Jadi saya melihat juga kalau kembali merefleksikan kepada masyarakat Jepang Tentu aspek kesadaran terhadap hukum ini Yang kemudian masyarakat akan menilai atau bahkan merasakan sendiri Dampak dari ketaatan atau ketidaktaatan mereka terhadap hukum Jadi saya melihat memang kesadaran masyarakat ini yang paling penting Nah, saya juga sangat setuju bahwa ketika hukum sebagai living law Itu kemudian hidup dalam masyarakat itu apabila hukum itu memberikan Dampak kemanfaatan yang luar biasa dan ditujukan untuk keadilan yang Itu mungkin akan sangat ditaati oleh masyarakat Nah, saya melihat dalam kasus COVID-19 ini Ini sangat menarik Pak Sidarta Ketika di Jepang pendekatannya berbeda Mereka melakukan pendekatan yang secara awal tidak lockdown Ketika negara-negara seperti China, Wuhan, atau Itali Dan beberapa negara-negara Eropa Sudah mengatakan harus ada pembatasan total di negara mereka Itu Jepang melakukan pendekatan cluster Cluster-based approach Ini sebenarnya berawal dari ketika pemerintah Jepang punya kasus yang pertama kali Sekitar bulan Februari atau di pertengahan Januari Dan juga ketika kapal pesiar Diamond Princess itu Yang itu juga milik Jepang Yang di dalamnya terkontaminasi Ada beberapa awak kapal yang terinfeksi Termasuk beberapa orang Indonesia Puluhan kalau tidak salah itu Nah, itu mereka melihat bagaimana mengkontain Orang-orang yang ada dalam kapal itu Yang kemudian diidentifikasi Memiliki close contact dengan orang-orang yang lain Dan tingkat orang yang terinfeksi Kemudian bisa menginfeksi orang yang lain Dan itu ditrace Nah, dengan traceback yang sangat ketat ini Siapa orang yang terinfeksi Kemudian diletakkan di mana Dia melakukan kontak dengan orang yang mana Nah, itu dilakukan clustering-clustering Sehingga dengan mengetahui sumber awal Orang yang terinfeksi Dan dia berkontak dengan siapa Dan itu kemudian dilokalisasi Dan menjadi cluster-cluster Sehingga mereka tidak perlu melakukan satu Misalnya pemeriksaan masal Seperti yang banyak negara lakukan Dan itu sebenarnya sampai tahap awal berhasil Kebetulan memang ketika sampai di awal April Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang Terpaksa dalam tanda kutip Ya, dipaksa kondisi Baru menerapkan semacam lockdown total Nah, ini pun kemudian Apa, disambut oleh pemerintah Jepang Ya, karena kesadaran hukumnya yang sangat tinggi Bahwa ini untuk Untuk kemanfaatan buat mereka Nah, itu mereka juga sangat menaati Itu terlihat sekali Kita tahu bahwa Mobilitas masyarakat Jepang itu Terutama itu kota-kota besar Itu luar biasa Ya, Tokyo, Kyoto Ya, itu seperti itu besar Nah, namun demikian Ketika dikatakan bahwa Ini adalah state of emergency Itu memberikan kekuatan penuh Kepada gubernur ya Gubernur Tokyo Contoh ini awalnya adalah gubernur Hokkaido Dia melakukan satu langkah Yang kemudian Itu bisa menjadi contoh Kota-kota lain di Jepang Dan itu ditaati oleh masyarakatnya Meminta masyarakatnya Untuk tetap di rumah Ya, pada era ketika teknologi komunikasi Dan informasi menjadi motor Dalam perubahan sosial Maka terjadilah apa yang di kalangan Para filsuf disebut Sebagai Dromologi budaya Orang cenderung tergesa-gesa Dan serba instan Hal ini membuat Pelembagaan menuju ke budaya hukum yang sehat Yang lebih mengedepankan kesedaran itu Makin terdesak Orang menjadi lebih cepat bereaksi Melalui media sosial Dan dampaknya mungkin membuat Kebijakan pemerintah Dalam penanganan wabah Seperti COVID-19 ini Menjadi tidak terlalu efektif Di samping itu Pemerintah sendiri mungkin dibuat Jadi ragu-ragu Dalam mengambil tindakan Saya ingin mendengar refleksi Prof. Tirta Untuk pandangan seperti ini Ya, Pak Sidarta Kondisi Seperti sekarang ini Di Indonesia memang Suatu hal yang luar biasa Ketika Pemerintah Diuji Dalam hal efektifitas Kebijakan yang dikeluarkan Bagaimana terlihat Pemerintah Terlalu Berhati-hati Gitu ya Dengan mempertimbangkan berbagai hal Ketika Persoalan-persoalan Sebenarnya yang bersifatnya Kemanusiaan itu Sudah di depan mata Itu semakin sulit Saya rasa Karena memang Berita-berita Hoax itu Banyak bermunculan Konter sini dan konter sana Kemajuan teknologi Dan Mungkin saya melihat begini Yang Yang ter Terpenting menurut saya Terlepas sebenarnya Dari hoax seperti itu Berbagai macam Berita-berita yang simpang siur Tapi apabila Kesadaran masyarakat Terhadap pentingnya Situasi ini Menta-hati Situasi seperti ini Untuk Berdiam di rumah Bekerja di rumah Atau membatasi Kontakt dengan orang-orang Yang di luar sana Apabila terpaksa Harus keluar Dan menghormati Protokol-protokol kesehatan Itu mungkin Satu hal yang Menurut saya paling penting Nah Ini satu Satu pelajaran yang luar biasa Buat masyarakat kita Bahwa Sebenarnya Nyawa itu Hal yang Sangat berharga Dan juga Usaha keras Yang dilakukan oleh Para tenaga medis Tenaga kesehatan Berjibaku Bahkan mereka juga Banyak yang berguguran Banyak yang wafat Banyak yang meninggal Itu Satu hal yang harus Dihargai Sehingga Masyarakat juga Harus mengendalikan diri Tapi saya setuju Pak Sirata Bahwa ini Kedepan Jadi pengalaman Dan jadi pelajaran yang luar biasa Buat masyarakat Indonesia Menggunakan teknologi Saya lebih bijak Dan kita mencari Satu Satu Kenormalan yang baru Ya Bagaimana hidup Berdamai Berdamai Dengan Kondisi pandemi ini Dalam konteks Tetap kita juga Berusaha keras Mencari pola-pola Hubungan sosial Yang Yang baru Dan juga dalam Bekerja yang baru Nah ini mungkin Yang bisa saya sampaikan Pak Sidarta Baik demikian saudara Paparan singkat kita Dalam sesi kali ini Terima kasih Prof. Firta Yang sudah bergabung Sampai bertemu Pada topik yang lain Ya Ya Terima kasih Pak Sidarta Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi